Hai semua, selamat datang kembali Jadi hari ini, seperti judulnya Kita akan, tadaaa Kita akan one brand makeup tutorial Dengan brand SK Sayangnya produk ini belum disponsor Jadi video ini belum disponsor oleh SK Semoga nanti di masa depan Akan disponsor, tapi jadi Hari ini kita akan pakai SK yang ada Di koleksiku Aku punya cukup banyak Gak banyak sih, maksudnya aku punya cukup Jadi kita bisa one brand makeup tutorial Dan aku gak tau nih hari ini Apakah kita akan pakai ini tuh Salah satu eyeshadow mereka Yang bronze goddess Dan ini Yang pink goddess Aku gak punya peach goddess, aku punya yang bronze sama pink goddess So here's what I have I think for today Kayaknya kita bakal pinkish-pinkish gitu ya looknya So With that's what I do, let's do the makeup Oke so karena SK Gak punya primer, aku akan Ngebasahin muka aku dulu Sebagai primer itu ini Dia tuh SK Miss Universe Sizing Spray Dia tuh emang produk terbarunya Klaimnya itu antipolutan, dermatologically tested, and alcohol free So sebelum mulai Kita kecek dulu Baru semprot ke muka I hope you guys can see How fine the misty state nih ya Kayaknya dia semprotannya tuh halus banget gitu Jadi gak kaget Kalo bisa pencet gitu Gak kaget kayak semprotan yang lainnya Oke Sekarang gak punya foundation Jadi kita akan pakai concealernya Sebagai base kita hari ini Aku punya warna milkshake disini So seperti biasa aja Kita aplikasi seket Jadi kayaknya hari ini No foundation tutorial juga kali ya Gimana kayak kalian terlihat fresh, tetap cantik Tetap soft glam Tapi gak usah pakai foundation Oke, so Put here Put here Untuk lifting Bridge of the nose, jangan lupa Disini Lalu dibakas-bakas jerawat Ini salah satu produk yang aku suka dari SK Karena dia itu full coverage banget Kalian akan lihat nanti Dia tuh bisa nusupin imperfection Dan udah-udah bakas jerawat aku Dengan baik Oke Sekarang kelihatan kebutihannya Pasti lifting Vika akan protes Kayaknya ampun putih banget Tapi nanti kalo udah di blend Gak terlalu kok Si as you guys can see Dia nih blendnya tuh enak banget Dan cantik gitu Kayak si satunya Kayak hidung Dan udah-udah bekas jerawat Dan termasuk yang full coverage Karena langsung mau ditutupi Itu bekas masir Nah, takut Selesai untuk redness di samping Oke, so ini hasilnya Tadi before-nya tuh Dia tuh bener-bener full coverage Tapi seamless gitu di kulit Jadi ngatu Dan kalo misalkan Kalian mau liat kah Kalo di build up Bisa gak sih? Kita coba ya Kalo kita build up Di area bakas-bakas jerawat aku Yang masih kelihatan seperti disini Dan disini Bisa-bisa dia bisa di build up Dan dia gak cakey Walaupun dia tebel Dan agak matte Tapi dia gak cakey Yang bikin kayak dempul gitu Cantik deh finish-nya I really love to finish Kayak memang kulit kalian tuh Ya bagus aja gitu See? Jadi ini hasilnya Untuk menutupi imperfection Coba yang sebelah sini See? Jadi Imperfection aku yang tadi ada Terus sekarang udah diganakan Dan warnanya udah lebih nyatu Dengan warna kulit aku Oke Next Contour dulu Sebenernya aku jarang contour Tapi untuk contour hidung Aku suka Karena Biar gak manceng dikit ya kak Kita pake SK yang concealer juga Yang shake latte Jadi dia cream contour Untuk lidah lebih gitu Aku suka banget sih Dia deep Tapi neutral Jadi Kalo dipake tuh cantik Dipake buat montur Atau misalnya Aku sih Selain suka Pake contour Aku juga suka pake Sebagai base Untuk eyeshadow Karena nanti dia gelap Dan ngasih warna Bisa Lihat kan Dikit aja udah Langsung keluar mananya Kalo aku sih Mbak sebanyak yang ini sih Nah Kita blend Ada mata juga Ya dia tuh Kayak cream shadow Sedikit Ada wadahnya Sedikit Oke Kalo misalkan Ada Misalkan ada Definisi yang hilang Di tengahnya Kita Tambahin bagi aja Sedikit Concealernya Concealer yang dari Wadah Myop Shade Di Tips ini Sama di Tips ini Lalu kita blend lagi Halus Halus Kayak Misalkan ada yang nanya Kok kalo dipeliin Pake sponge gitu Enak Enggak Kalo menurut aku enak Tapi aku memang Lebih suka kekangan Jadi Kira-kira Kayak gini Oke So kita udah punya Definisi di mata Dan di hidung Sekarang Aku bakal pake produk Favoritku dari mereka Tara Ini dia Ini tuh SK Flawless Powder Foundation Shade Vanilla Sebenernya aku punya Dua shade Vanilla Dan Custard Tapi yang Custard Aku terlalu kuning Jadi dia Lumayan Oksidasinya ketika Throughout the day Dia jadi kusam Kalo yang Vanilla ini Dia agak keputihan Kembali ya Kita ke Video sebelumnya Vika si putih Vika si hantu Tapi ini tuh Shakenya Neutral Dan enak banget Ini shade yang Vanilla So Karena dia gak punya Foundation Kita bakal langsung pake Oh iya Sebelumnya aku juga This is so gross Jadi maafin Gigi banget Tapi kayak ini tuh Dia punya dua sisi Yang ini tuh Sisi yang lebih Velvety gitu I don't know if you guys can see I don't know if you guys can see Dia tuh kayak Velvety gitu Kalo ini sisi ini Kayak sponge biasa Dan aku Ya seperti kalian udah liat Kotornya Betul kotornya ini Aku tuh selalu pake Sisi yang dia Kayak agak blue-blue Gigi banget Thank you tuh liat Oke so I'm just gonna wear it Jangan kaget Ini memang keputihan Jadi tolong Jangan Siop Jangan terus Kakak putih banget Memang Tenang guys Memang Liat kan Itu kayak Cakep banget Diblend juga Enak banget Tadi Oke so ini Sisi ini yang udah dipakein Dan sisi ini yang belum kita pake Dan akan kita pake Dia juga nambah coverage Jadi kayak bekas jilat aku yang tadi tuh Langsung tertutup juga Jadi dia selain melatakan warna kulit Dia juga Untuk hasilnya Agak full coverage Untuk kekeran powder foundation ya Liat kan Contour ilum kita tadi jadi alami Sebenernya aku mau pake cream blush dari SK Tapi kan aku gak punya Jadi yaudah lah ya Kita pake aja yang ada Oke so this is the finished look Ini Menggunakan SK Flowers Powder Foundation Shake Vanilla Dengan Sisi yang blue drew ini Yang velvet ini Jadi hasil kayak gini Simples banget kan Kayak Apa itu Apa itu imperfection Apa itu pori-pori Itu bener-bener menyamarkan pori-pori Dan bikin wajah kita kayak cantik banget gitu Oke next I think sebelum muka muka kita ke eyes dulu kali ya I feel pinkish today So Kayaknya Kita bakal pake Yang pink goddess eyeshadow Dia gak ada namanya Tapi disini tuh ada keterangannya Apakah buat topper Atau satin Atau glitter Jadi ada shimmer topper Ada satin Ada shimmer topper Ada matte Press pearl Dan Udah itu aja Udah itu aja Jadi ini warnanya That's That's it On our eyes Oke so aku bakal bikin looknya simple aja Jadi kita ambil shade yang ini Dicampur sama shade ini Sebagai warna transisi Campur di meja Ditet Dan dua mata katunya Oke kalau udah kayak gini Sebagai warna Kita ngedeepen up outer view-nya Outer corner-nya Kita pack lagi Tapi pake brush yang lebih kecil So dengan detailer brush Aku bakal ngambil Warna Yang ini Untuk di ujungnya dulu This Kita build pelan-pelan Biar dunia aja Itu baru Setelah itu Kita ambil shade yang paling gelap Disini Bikin aja Tarik ke atas Biar Lootnya agak-agak Foxy Gitu Konsentrasi Hanya di Outer view-nya aja ya Dan setelah outer view-nya ke ini Kita bawa ke bawah Hanya sampai tengah sini aja Dan cuma sisanya Yang kita bawa Oke So mata satunya Sama di outer view aja Difokuskan di outer view Lalu sisanya dibawa ke bawah Sampai tengah Kalau misalkan kalian ngerasa ada garis yang harsh Tinggal di blend Oke Rasain tadi Jadi kalian gak usah nambah eyeshadow-nya lagi Oke Setelah ini Setelah selesai Kita pake Oke Setelah selesai kayak gini Kita pake Karena ini juga salah satu produk favoritku Dia itu SK Starlight Liquid Eyeshadow Tuh Ini kecil banget ya Ambon SK Starlight Liquid Eyeshadow Dalam shade Saturn Ini tuh dia glittery banget Dan Cantik banget di matanya Jadi kayak warna rose gold Kita lihat Sih Tuh liat Oke Mata kalian tuh Instantly Santik aja gitu Taraaa Oke Sisi satunya Jangan lupa Kita bikin Semi cut crease Dengan glitter shadow-nya Oke Untuk bikin dia lebih pop Aku bakal ngambil warna ini Jadi shimmer topper yang paling terang ini Di bagian yang tengahnya ini Di bagian tengahnya yang tadi kita udah kasih Si liquid eyeshadow-nya Biar dia makin empel I don't know if you guys can see it So pretty Sisa-sisanya Kita taruh di Ujung mata Selesain oke This is finished look Kalau sudah selesai Aku akan pake Lashes Dan pake eyeliner Tapi aku gak punya eyeliner dari SK Jadi aku akan pake eyeliner lain Dan aku akan pake lashes And I will be right back Oke So Eyelashes udah udah dipasang Udah pake eyeliner juga Sayangnya aku gak punya eyeliner dari SK Jadi mungkin nanti bakal kita update ya Kalau misalkan aku udah punya Semua Barang dari SK Oke next Kita bakal bikin alis Ini adalah salah satu produk yang aku suka juga Dari mereka Ini tuh SK Frish Tinted Brow Mascara In the shade Ash Brown Ash Brown Jadi Dia itu tinted brow mascara Jadi kadang kalau aku lagi males bikin alis Dia tuh kayak udah ngasih warna langsung gitu deh Oke langsung rapi Oke dia ngasih warna sedikit banget Tapi aku gak suka dari dia itu Waktu awal pemakaian Awal banget Kita baru beli Dia tuh ngambil banyak banget produk Dan akhirnya produk yang distribusikan tuh jadi banyak banget Tapi kalau sekarang Setelah kalian Kalian bisa ngebersihin produknya di pinggirannya Atau ditap di tisu juga itu udah lumayan And see Nah setelah aku ngerapin alis gitu Mungkin stepnya agak beda kali ya sama orang-orang Kalau orang-orang biasanya bikin dulu alis Baru pake brow mascara Kalau aku lebih suka pake brow mascara Untuk guideline Baru aku pake pensil alisnya Ini juga dari SK X Wonder Woman Believe in Wonder Ash Brown Brow Pencil Nah ini tuh yang seri collab sama Wonder Woman Makanya dia packaging beda Dan Kalau kalian perhatiin ujungnya Gak bisa fokus ya Ya pokoknya percayalah pada aku Kalau ujungnya tuh yang triangle gitu Nah I hope you guys can see Di ujungnya yang triangle kecil gitu Jadi bukan yang kayak brow stroke Yang kecil makanya pensil Bukan bukan micro pencil So Dari alis yang tadi Aku suka ngebentuk aja Alis yang udah ada Tinggal digambar dan diisi sedikit Yang masih bolong-bolong ya Karena aku pribadi Ngerasa gak jago bikin alis Dan alis aku ya gitu aja Adanya Jadi aku gak bikin frame Terus ngisi gitu Karena aku ngerasa kalau Bentuk mata Bentuk mata Aku ngerasa kalau bentuk muka aku tuh Kalau alisnya terlalu Wow tuh Jadi terlalu mushy Okay so this is my lash look Aku suka sih eyebrownya Tapi ya Dia kalau terlalu panjang Kalian ngeluarinnya bakal patah jadi So be careful Next Next Kita ke bagian palette muka Sebenernya aku punya beberapa disini Untuk muka tuh Ada SKX Wonder Woman juga Ini tuh Believe in Wonder Woman Confident Cheek Palette Jadi yang shade Confident Jadi yang shade Confident Dan ini juga ada Yang Trio Goddess Cheek Palette Ini yang shade Aphrodite Ini juga ada SKX BCL Yang highlighter yang puket Paket puket puket deh kayaknya kotakan Oke so ini untuk highlighternya 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 Swatch ya This is the look Yang gak terlalu keliatan ya Soalnya tuh sama warna keliatan aku Tapi kalau kalian bisa liat gitu Desainnya Nanti kita pake ini And then This is untuk Ini yang shade Ini Aphrodite Ini yang shade Confident Jujur aku lebih suka shading ini Jadi kita hari ini pake shading ini ya Oke so karena aku lebih suka yang Wonder Woman Palette ini Yang shade Confident Aku bakal pake blushnya dari sini Tap-tap edit sedikit Terus diaplikasikan ke pipi Kalian tuh team blush on apa? Yang blush onnya banyak atau gimana? Kalau aku suka banget blush on banyak Yang memang bener-bener kayak Blush on gitu Jadi kayak kalian tuh ditampar gitu Pake blush onnya Dan depannya brow Dia beri dagu Oke so where's the hair still look It's cheek Dia gak terlalu ngejreng Tapi cantik gitu And then I'll use the contour Sedikit lagi disini Untuk ngebronze Biar keliatan sedikit lebih tirus Ini ngebronze Bukan ngebronze muka Maka ngebronze kerudung ya Maaf Kerudung ini menghalangi Jalur ada bronzer jadi Kerudungnya ikut kena bronzer Oke Oke And then Gitu saja Tidak lupa hidung And then Tidak lupa hidung Sedikit aja Teh rambutnya Contouringnya Memperjelas contouring Yang kita udah punya sebelumnya Dikrim contour Oke Next Next untuk highlightnya Kita pasal pake SK XBCL yang Puket Kalau di atas ini Ditangkan Disini Lihat kan Tuh dia tuh Kayak cantik banget gitu Si glownya Dia glownya gak terlalu blinding Tapi soft glow yang Uuuuh Jadi lumayan Untuk daily Tidak lupa di hidung Berifatan bibir lancung Dan di atas bibir Oke Look at that glow Uuuuh Dia nyata sembuh blush onnya juga Oke Oke Untuk bibir aku punya dua produk Yang akan aku pake dua-duanya Ini tuh SK XBCL Yang lip matte Itu yang grace Dan ini adalah Escalique Gloss Yang London I'm gonna use it Ini warnanya Cantik gitu ya Terus setelah itu Kita topake Lip glossnya Yang shade London Aku swatch ya Untuk kalian Ini tangan So this is Gloss Yang shade London Ini untuk lip glossnya Shade London Dan Dan ini Untuk yang Shade Grace Oke As you guys can see Kalau grace tuh Dia lebih ke brownish Peachy mood Kalau yang London tuh Dia lebih ada Remove dan hinung umumnya Gitu Dan Saja finishnya beda ya Satu Dead brush dan satu Lip matte Oke So I think I think The last step is Taraaa Kita pake lagi SK Glow Satin Colise mistnya Cukup segitu aja Tetap Sampai kering Here's the final look Jadi gimana menurut kalian hasil SK ini So I think Sekarang kita ke Produk yang aku rekomendasikan Dan bagaimana menurut aku Menurut aku yang kalian harus banget Harus banget beli Selain ini SK Flawless powder foundation In shade Apapun Tapi aku pake shade vanilla Karena dia tuh enak banget Bedaknya tuh seamless Full coverage Tapi masih kayak kulit Dan Finishnya tuh cantik banget Asiknya esensi Dia bisa menutup Imperfection Dia bisa menyamarkan Nanda-nanda udah bakas jerawat Dan jerawat aktif pun Sama dia Jadi gak terlalu Teksturnya tuh di blur gitu loh Kayak pori-pori kalian juga di blur Dan aku juga bakal ngerekomendasiin Tentunya sih Concealernya Dia masih lightweight Tapi full coverage Dan dia tuh Gak terlalu kering Yang bikin kayak crazy Tapi dia juga Gak terlalu basah Yang bikin sampe kayak Susah dibina atau gimana So I like this a lot And then The last thing I will recommend Of course Their eyes Their eyes products Kayak Ini tuh bener-bener cantik Liat di mata aku tuh Kayak dia Delitera cantik banget Aku lalu pake yang ini Yang pink goddess Dan ini yang Sheer saturn So beautiful And look at that Kayak kalian bisa bikin banyak sekali Apakah itu mau lebih bold Atau lebih Kayak sehari-hari tuh Bisa kayak shade ini aja Dan Untuk Palette Aku suka banget yang ini Pigmentasinya cukup Tetap terlihat Dan cantik Ketika diaplikasikan di muka Dan Karena ini tuh Yang X Wonder Woman Jadi packagingnya gemes banget gitu Beda sama SK Produk SK yang lain Liat deh Oke Dan untuk brow mascaranya Terserasi itu preferensi kalian Aku gak Aku gak terlalu picky Untuk produk brow Jadi kayak Kalau kalian suka ya Silahkan Kalau enggak ya Tapi Untuk Freeze Tinted Brow Mascaranya Aku Tapi untuk yang Untuk produk brow Aku pakai yang Believe in Wonder Ashburn Brow Pencil Dan Freeze Tinted Brow Mascara Aku merekomendasikan ini Karena aku tuh Orang yang males banget Ngalis Jadi kayak Kalian kalau udah ada Bulu-bulunya tuh Tinggal diwanain gitu Dan jadi kalian alis kalian tuh Rapih tanpa harus Banyak Mikir dan harus bikin-bikin Terlebih dahulu I love it So So ya Oh ada satu produk Aku pakai hari ini Loose powdernya SK Loose Powder Aku punya shading vanilla Loose powder ini cantik sih Sebenernya bentuknya Dan I love it Tapi Menurutku pribadi Dia masih agak Bedakan gitu loh Jadi dia tuh Agak Gak sehalus Loose powder foundationnya Jadi dia tuh Kadang meemphasize Tekstur aku Dan dia tuh Matte banget Jadi kadang kayak Terlalu kering Di wajah aku Tapi ya lumayan Dan packagingnya cantik banget Lihat deh Harusnya ada puffnya Tapi puffnya Lagi aku cuci Terus kayak ada shifternya Kayak gini Jadi produknya rapih banget Dan ada kacanya Jadi kalau kalian suka Yang praktis Kalian bisa coba ini Karena ini bisa di bawah-bawah Dan dia tuh Ada kacanya juga Jadi udah nyaman Okay so I think that's all From me today Kayak aku udah ngebahas Semua produk yang aku pakai Apa aja yang aku suka Dan kalian udah liat Aplikasinya Di wajah aku sendiri Ini tuh soft glam look Bagi kalian yang misalkan Mau ke rendangan Atau kemana Kemal juga gak apa-apa sih Gini juga ya Nyantai aja sih Mau kemanapun Bebas Mau ke alfamart juga boleh Indomaret juga boleh Gak boleh sebut merek ya Ya pokoknya Kemana pun kalian mau Kalian boleh pakai look ini Simple Lihat glam look And I think that's all For me today Kalau misalkan kalian ada Request-request lagi Silahkan tinggalkan Di komen di komentar And I hope I will see you guys soon In the next video Oke bye-bye Dadah Thank you Bye-bye Sub indo by broth3rmax